Kemeluk Belambangan Jilid 15 Paman, sekali lagi saya mohon Paman menyadari bahwa apa yang Paman putuskan P itu berlawanan dengan sikap Bapak Guru, berlawanan pula dengan pendirian perguruan Dria Pawitra kata yang lebih muda dengan suara keras namun sikapnya tetap menghormat. Bukankah Paman selalu menjadi penasihat perguruan kita selalu membela yang benar dan menentang yang salah? Hem, Sakitri, engkau tahu apa? Segala tindakan harus diperhitungkan lebih dulu, bukan saja benar salahnya, melainkan juga untung ruginya. Aku tidak ingin meihat perguruan Dria Pawitra yang dipimpin Kakang Sarwaguna menjadi hancur lebur hanya karena salah pilih dan salah mengambil keputusan. Kalau engkau membantah, berarti engkau ingin menghancurkan Dria Pawitra dan kesalahanmu ini tidak kuampuni Paman Guru Bagawan Sarwatama. Saya adalah murid Dria Pawitra yang setia dan siap membela perguruan kita dengan taruhan nyawa. Saya tidak akan menyeleweng dari peraturan yang ditentukan dalam perguruan Dria Pawitra. He, Sakitri, apakah engkau hendak membantah dan melawan aku yang ikut menggembelengmu? Engkau tidak hormat, tidak taat dan tidak takut kepadaku Paman, saya hormat, taat dan takut kepada Paman, akan tetapi saya lebih hormat, lebih taat dan lebih taut kepada perguruan Dria Pawitra keparat. Engkau anak kemarin berani menantang aku, saya tidak menantang Paman, saya hanya membela kebenaran laki-laki berpakaian pendeta yang bernama Bagawan Sarwatama itu menyerang dengan tongkat tular hitamnya. Tongkat itu menyambar dasyat dan dari angin pukulan yang berdesing itu taulah bagus. Sajiwa bahwa laki-laki berpakaian pendeta itu memiliki tenaga sakti yang kuat sekali. Akan tetapi orang yang lebih muda itu sudah mencabut pedangnya menangkis. Teranggut tanda seru bunga api berpijar dan laki-laki berpedang itu terhuyung ke belakang. Ini saja menunjukkan bahwa dia kalah kuat. Akan tetapi dia memutar pedangnya dan melawan mati-matian. Bagus Sajiwa menonton dengan alis berkerut. Dari percakapan mereka tadi dia tahu bahwa mereka adalah paman dan keponakan seperguruan. Dia merasa tidak enak untuk mencampuri, apalagi karena dia tidak tahu apa persoalan yang mereka ributkan. Andai kata seperti yang dia dengar tadi, laki-laki bernama Sakitri itu betul-betul memedlah kebenaran, namun sikapnya berani menentang dan melawan paman gurunya itu sudah tidak benar. Dia tidak tahu siapa yang salah dan siapa yang benar, maka Bagus Sajiwa hanya berdiri menonton dengan hati ragu. Tiba-tiba Bagawan Sarwatama mengeluarkan pekek melengking, tangan kirinya melakukan gerakan mendorong ke depan dan tubuh Sakitri terjengkang roboh dan muntah darah. Hehehe, bocah kurang ajar. Rasakan, mati kau sekarang Bagawan Sarwatama itu melangkah. Maju dan mengangkat tongkat tular hitamnya ke atas, dipukulnya ke arah kepala Sakitri yang sudah tidak mampu bergerak itu. Wut, Plak Bagawan Sarwatama melompat ke belakang dengan matel, terbelalak kaget. Tongkatnya tadi bertemu dengan tangan Bagus Sajiwa yang menangkisnya. Ada seorang pemuda yang mampu menangkis pukulan tongkat tularnya dengan tangan kosong, bahkan membuat dia terdorong ke belakang dengan kuatnya. Hampir pendeta itu tidak percaya. Maaf, paman. Lawan yang sudah roboh tidak semestinya diserang lagi. Anak kalau seorang paman guru begitu kejam hendak membunuh murid keponakan yang telah dilukainya kata Bagus Sajiwo. Bagawan Sarwatama memandang dengan muka merah karena marah. Orang muda yang lancang. Berani engkau mencampuri urusan keluarga perguruan kami. Pergilah berkata demikian, Bagawan Sarwatama kembali mendorongkan tangan kirinya yang dikembangkan ke arah Bagus Sajiwo. Itulah Aji Pawana Sakti yang mendatangkan angin pukulan amat kuat sehingga tadi sekali terkena pukulan itu sakit ri. Roboh dan muntah darah. Akan tetapi, Bagus Sajiwo yang mengenal pukulan ampuh, meyambut dengan telapak tangan kanannya. Syuut, berestanda seru kembali tubuh Bagawan Sarwatama terpental, kini lebih kuat sehingga biarpun dia dapat melompat dan tidak terjatuh, namun dia sempat terhuyung. Seng pendeta ini terkejut bukan main dan merasa gentar, apalagi ketika melihat seorang pemuda lain yang berkulit putih berada di situ. Melawan yang seorang ini saja rasanya sudah amat berat, apalagi kalau mereka maju berdua. Hem, orang muda, siapa engkau tanyanya ketus. Nama saya Bagus Sajiwo, Paman, dan maafkan saya. Bukan maksud saya hendak mencampuri urusan pribadi orang, melainkan saya hanya ingin mencegah orang melakukan pembunuhan secara kejam, huh tanda seru pendeta itu mendengus, lalu memutar tubuhnya dan berlari cepat meninggalkan tempat itu. Bagus Sajiwo menghampiri dan berjongkok memeriksa tubuh Sakitri. Dia mengerutkan alisnya melihat betapa baju di bagian dada orang itu wancur. Dan kulit dadanya biru menghitam. Terkena ajik pukulan yang dasyat sekali. Bagaimana keadaannya? Bagus-bagus Sajiwo memandang parto yang juga suhah berjongkok di sebelahnya. Dia menggeleng kepalanya. Sakitri mengeluh dan membuka matanya. Titik. Kisanak. Katanya lirih sambil menyeringai menahan rasa nyeri, terengah-engah dan disela-sela rintiwannya. Koma jangan kepalang menolong. Kisanak, saya mohon padamu, pergilah ke Teluk Gerajagan, peringatkan Bapak Guru Kisarwaguna. Ketua Perguruan Drio Pawitra, terancam, akan diserbu. Belambangan. Paman Sarwatama, penghianat. Uuh, tanda seru kepala orang itu terkulai dan ketika Bagus Sajiwo memeriksa, denyut jantung sakit teri telah terhenti. Dia telah mati tanda seru kata Bagus Sajiwo dan tanpa berbicara lagi dia lalu menggali lubang dan mengubur jenazah orang itu, dibantu oleh parto yang diam-diam merasa kagum kepada pemuda itu. Betapa luhur budinya. Setelah selesai mengubur jenazah orang yang sama sekali tidak dikenalnya itu, Bagus Sajiwo lalu berkata kepada parto, parto, menyesal sekali, terpaksa kita menunda perjalanan kita ke Tuban yang jauh. Aku harus lebih dulu pergi ke Teluk Gerajagan yang jauh lebih dekat daripada Tuban, untuk memenuhi pesan terakhir kisah keteri tadi, tidak mengapa, Bagus. Kalau engkau pikir memang perlu sekali pergi ke sana, aku menurut saja, jawab parto. Tentu saja perlu sekali. Perguruan Dria Pawitra terancam serbuan belambangan dan agaknya bagawan sarutama tadi behianat terhadap perguruan itu, itu menurut pesan orang tadi, Bagus. Kukira kurang bijaksana kalau hanya mendengar dan percaya keterangan satu pihak saja. Bagaimana engkau dapat yakin bahwa keterangan sepihak itu mesti benar bagus saja jauh tersenyum. Engkau benar, parto. Aku pun tidak begitu semirono untuk percaya saja keterangan kisah keteri tadi. Akan tetapi, kalau urusan ini menyangkut gelambangan yang sedang ku selidiki, maka aku harus pergi ke perguruan Dria Pawitra itu. Tanpa datang ke sana menyaksikan sendiri keadaannya, bagaimana aku dapat mengetahui siapa benar siapa salah? Sayang, urusan ini membuat kepulanganmu ketuban menjadi tertunda, sudah ku katakan tadi, tidak mengapa, Bagus. Mari kita berangkat. Mereka lalu meninggalkan tempat itu dan kini mereka memutar haluan perjalanan mereka, tidak ke utara melainkan ke selatan. Perjalanan ketuban dari daerah Belambangan ini memang jauh sekali dan akan makan waktu lama, apalagi dilakukan melalui darat yang banyak rintangannya. Sebaliknya, Teluk Gerajagan tidaklah begitu jauh. Akan tetapi mereka harus berhati-hati karena untuk menuju ke Teluk itu, mereka harus melintasi daerah Belambangan. Siapakah bagawan Sarwatama dan kisah Ketri itu dan apakah yang terjadi dengan perguruan Dria Pawitra? Kita tinggalkan dulu Bagus Sajiwo dan Parto atau Tan S.W.I. Hang yang melakukan perjalanan menuju ke Teluk Gerajagan, dan kita tengok keadaan perguruan silat itu. Perguruan Dria Pawitra adalah sebuah perguruan silat yang sudah tua, mendekati satu abad usianya. Pendirinya adalah seorang laki-laki yang berasal dari Kerajaan Pajajaran di Nusa Jawa bagian Barat. Namanya Kiha Jarmanik yang merantau sampai di ujung timur selatan Nusa Jawa dan akhirnya dia menetap bertapa di sebuah gua yang terdapat di Pantai Teluk Gerajagan. Semenjak Kiha Jarmanik yang sudah berusia enam puluhan tahun itu bertapa di situ, setiap kali ada gerombolan penjahat mengganggu pedusunan. Di daerah itu, dia selalu muncul dan menghajar para penjahat. Nama Kiha Jarmanik mulai dikenal dan dikagumi karena kesaktian dan kebaikannya. Para pemuda di sekitar daerah itu mulai berdatangan untuk berguru ilmu kepadanya. Kiha Jarmanik menerima mereka, mengajarkan ilmu oleh kanuragan dan juga pendidikan budi pekerti. Makin banyak saja para muda yang menjadi muridnya sehingga akhirnya Kiha Jarmanik mendirikan sebuah perguruan silat yang diberi nama perguruan silat Dria Pawitra. Selama kurang lebih satu abad, perguruan itu turun-temurun dipimpin seorang murid Dria Pawitra yang terpandai, terutama yang menonjol dan tertinggi tingkat kesaktiannya. Akhirnya, kurang lebih 25 tahun yang lalu perguruan Dria Pawitra dipimpin oleh Ki Sarwaguna sebagai ketuanya. Ketika itu, Ki Sarwaguna berusia kurang lebih 25 tahun. Dia memang seorang murid perguruan itu yang terpandai dalam ajikan uragan. Dia dibantu oleh seorang adik seperguruan yang setahun lebih muda darinya, bernama Ki Sarwatama. Selisih tingkat kepandai antara kedua orang murid utama Dria Pawitra ini tidak banyak, hanya bedanya, kalau Ki Sarwaguna lebih suka memperdalam ilmu kanuragan, sebaliknya Ki Sarwatama lebih suka memperdalam ilmu kebatinan sehingga sejak muda dia lebih suka melakukan tapa berata. Kedua orang yang menjadi pimpinan baru perguruan Dria Pawitra itu mempunyai seorang adik seperguruan, seorang gadis bernama Ambar Sari, seorang di antara beberapa orang pemuda ini jatuh cinta kepada Ambar Sari dan terjadilah semacam persaingan untuk merebut hati Ambar Sari. Akan tetapi akhirnya Ambar Sari memilih Ki Sarwaguna yang telah beberapa tahun menjadi ketua Dria Pawitra. Mereka menikah dan Ki Sarwatama mengalami patah hati, lalu meninggalkan perguruan Dria Pawitra, bahkan mengasingkan diri dan biarpun usianya ketika itu baru sekitar 27 tahun, dia telah menjadi seorang pertapa. Dia merantau, berpindah-pindah tempat pertapaannya dari gunung ke gunung, dari bukit ke bukit. Hanya kadang-kadang saja, kalau kebetulan lewat Teluk Gerajagan, dia singgah di perkampungan perguruan itu yang terletak di dekat Teluk. Beberapa tahun setelah menikah Ambar Sari melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Ratna Manohara. Ketika itu, Ki Sarwaguna berusia 31 tahun dan istrinya, Ambar Sari, berusia sekitar 23 tahun. Kehidupan Ketua Dria. Pawitra itu bersama istri dan anaknya amat berbahagia, apalagi karena perguruan mereka semakin maju. Para murid pada umumnya bekerja sebagai nelayan dan ada pula yang bercocok tanam. Alan tetapi, sudah menjadi sifat kehidupan manusia sejak dahulu, selalu diombang-ambingkan di antara suka dan duka, senang dan susah. Tidak ada kesenangan kekal seperti juga tidak ada kesusahan abadi. Tawa dan tangis bergantian menghias kehidupan manusia. Demikian pula yang melanda kehidupan Ki Sarwaguna. Hanya 3 tahun setelah Ratna Manohara lahir, Ambar Sari terserang penyakit dan tidak dapat disembuhkan lagi. Ia meninggal dunia, meninggalkan puterinya yang baru berusia 3 tahun. Dapat dibayangkan betapa hebat penderitaan batin Ki Sarwaguna. Dia amat mencinta istrinya dan dia menjadi duda dalam usia 34 tahun. Akan tetapi dia mengambil keputusan untuk tidak menikah lagi. Seluruh sisa hidupnya dia curahkan untuk mendidik Ratna Manohara, putrinya yang tercinta dan untuk mengembangkan diriapawitra. Tidaklah mengherankan kalau Ratna Manohara yang digembleng sejak kecil, kini menjadi seorang gadis berusia 18 tahun lebih yang selain cantik. Jelita juga memiliki tingkat kepandayan yang lebih tinggi daripada tingkat para murid diriapawitra. Gedis ini berbakat sekali sehingga ayahnya memberi kepercayaan kepadanya untuk membantunya melatih para murid, Bahkan untuk mewakili diriapawitra kalau kehadiran pimpinan perguruan itu diperlukan demkianlah sedikit riwayat perguruan diriapawitra yang berpusat di daerah Teluk Gerajagan, Laut Kidul, daerah Belambangan bagian Barat. Ketika cerita ini terjadi, Ki Sarwaguna telah berusia sekitar 50 tahun dan putrinya Ratna Manohara berusia hampir 19 tahun. Biarpun kini dia tidak tinggal menetap di perkampungan riapawitra, namun Ki Sarwaguna terkadang datang ke perguruan itu dan tinggal selama beberapa pekan di situ. Dia bahkan membantu kakak seperguruannya untuk memberi wajangan mengenai kebajikan kepada para murid. Apalagi semenjak ambar sari meninggal dunia, agaknya tidak ada lagi ganjalan hati sehingga dia lebih sering datang. Ki Sarwaguna juga amat sayang kepada Ratna Manohara dan ikut pula memberi gemblengan kepada murid keponakannya itu. Pada waktu itu, di antara para murid riapawitra, yang menjadi murid utama dan yang kini. Menjadi pembantu Ki Sarwaguna adalah seorang murid bernama Sakitri. Pada suatu hati, Ki Sarwaguna memanggil Sakitri dan mereka berbicara di ruangan dalam, dihadiri pula oleh Ratna Manohara. Gadis itu kini berusia hampir 19 tahun. Gadis yang lemah lembut, bermata tajam berwibawa, dengan bibir yang indah mengandung daya tarik yang menggairahkan. Gadis yang berwajah cantik manis dan anggun. Tubuhnya ramping padat bagaikan setangkai bunga mawar yang sedang mulai mekar. Seperi telah diceritakan di bagian depan, Adipati Belambangan bersekutu dengan Kerajaan Kelungkung di Bali yang menjadi pendukung utamanya, juga dengan golongan yang anti. Mataram dari Madura, didukung pula oleh Kumpeni Belanda. Persekutuan ini bertujuan memusuhi dan menjatuhkan Mataram yang dipimpin Sultan Agung. Bahkan Belambangan berusaha membujuk perguruan-perguruan silat yang besar untuk membantu dan bergabung dengan persekutuan itu. Untuk membujuk para perguruan, Adipati Belambangan mengundang para pimpinan perguruan untuk menghadiri pertemuan yang diadakan di Belambangan dipimpin oleh penasihatnya, Datuk Besar Belambangan yaitu Bagawan Kalasrenggi. Dria Pawitra juga menerima undangan. Itu dan Ratna Manohara mewakili ayahnya hadir dalam pertemuan itu. Karena berselisih paham Ratna Manohara lalu meninggalkan rapat pertemuan itu. Hari ini, pagi-pagi sekali Kisar Waguna mengajak Sakitri berunding dihadiri pula oleh Ratna. Setelah mereka mengambil tempat duduk dalam ruangan tertutup itu, Kisar Waguna minta kepada puterinya untuk menceritakan tentang gerakan Belambangan yang hendak menyerang Mataram. Ratna menceritakan semua yang ia ketahui. Kakang Sakitri, kata Ratna yang menyebut kakang kepada murid utama Dria Pawitra itu karena memang laki-laki itu merupakan kakak seperguruannya, Belambangan sudah bertekad memusuhi dan menyerang Mataram. Mereka itu didukung oleh kerajaan Klungkung di Bali, oleh orang-orang Madura, dan terutama sekali oleh Kumpeni Belanda. Bahkan aku mendengar berita bahwa mereka akan menyerbu kadipatan pasuruan yang dianggap sebagai benteng pertama Mataram, hem, sungguh memalukan. Kumpeni Belanda adalah musuh bangsa kita, akan tetapi Belambangan malah bersekutu dengan mereka untuk memusuhi Mataram, kata Sakitri sambil mengerutkan alisnya. Kita tidak perlu melibatkan diri dalam permusuhan itu, akan tetapi kita harus tetap waspada. Selain kita harus menjaga agar tidak ada murid Dria Pawitra yang terlibat, juga kita harus memperkuat penjagaan karena biasanya kalau terjadi perang, para penjahat lalu bermunculan untuk mengail di air keruh. Ayah, mengapa kita tidak minta pendapat paman Bagawan Sarwatama? Tentu beliau dapat memberi petunjuk yang tepat bagi kita, hem, sudah hampir dua tahun pamanmu tidak pernah datang berkunjung. Entah dia berada di mana sekarang. Pamanmu itu sukar ditemukan jejaknya karena dia selalu berpindah-pindah tempat untuk bertapa. Napa guru, baru-baru ini saya mendengar dari seorang penduduk dusun tetangga bahwa dia melihat paman guru Sarwatama berada di pegunungan Jatitua, ah, kalau begitu dia berada di tempat yang tidak terlalu jauh dari sini. Sebaiknya engkau pergi ke sana dan mencarinya, Sakitri. Kalau mungkin minta kepadanya agar suka datang berkunjung ke sini, kalau tidak, tanyakan saja pendapatnya tentang gerakan. Belambangan terhadap Mataram. Kita membutuhkan nasihat dan pendapatnya, berangkatlah Sakitri memenuhi perintah gurunya. Dia melakukan perjalanan cepat menunggang kuda dan dua hari kemudian dia telah tiba di pegunungan Jatitua. Dan seperti diduganya semula, dia mendapat lanbagawan Sarwatama berada di sebuah gua di pegunungan itu. Untuk mencapai gua di tebing itu, dia harus mendaki. Maka ditambatkannya kodanya pada sebatang pohon dan dia lalu berjalan kaki dan mendaki tebing. Akan tetapi dari jauh dia melihat paman gurunya itu meninggalkan gua dan berjalan menuju ke barat. Sakitri cepat mengejar sambil berseru memanggil. Paman guru bagawan Sarwatama. Berhentilah. Saya Sakitri ingin bertemu dan bicara dengan paman akan tetapi bagawan Sarwatama berjalan terus, dikejar oleh Sakitri dan setelah tiba di jalan umum, barulah laki-laki berpakaian jubah pendeta yang membawa tongkat tular hitam itu berhenti dan menunggu sampai Sakitri dapat menyusulnya. Sakitri segera menghadap bagawan Sarwatama dan memberi hormat dengan sembah. Hem, Sakitri. Mau apa engkau mengejar-ngejar aku maafkan saya, paman. Saya diutus bapak guru Sarwatama untuk menemui paman. Maaf jika saya mengganggu, hem, diutus apa diam-diam Sakitri merasa heran sekali melihat sikap paman gurunya itu. Sikap bagawan Sarwatama demikian dingin dan tidak acuh padahal biasanya pendeta itu bersikap ramah kepadanya dan kepada para murid perguruan Dria Pawitra. Saya diutus oleh bapak guru untuk menghadap paman dan minta nasihat dan pendapat paman tentang gerakan belambangan yang hendak menyerang Mataram. Belambangan pernah mengundang perguruan kita yang diwakili oleh Adiratna Manohara dan memujuk agar kita mau bekerja sama dengan belambangan memusihi Mataram. Tentu saja bujukan itu kita tolak dan bapak guru ingin mendengar nasihat dan pandangan paman. Maka bapak guru mengundang paman agar paman suka datang berkunjung ke perguruan. Hem, aku tidak ada waktu luang jawabnya ketua. Kalau paman tidak sempat berkunjung, harap paman sampaikan nasihat dan pendapat paman mengenai urusan itu kepada saya. Apa yang harus kita lakukan, paman hem, kakang sarwa guna minta pendapatku? Dengar baik-baik, Sakitri. Keputusan Dria Pawitra menolak ajakan belambangan untuk bergabung adalah bodoh sekali. Kalau menurut pendapatku, semestinya kita menerima uluran tangan belambangan untuk bekerja sama. Keputusan itulah yang paling baik dan menguntungkan. Kalau Dria Pawitra menolak kerjasama, sama saja dengan mendatangkan malapetaka bagi dirinya sendiri, bukan main kaget dan herannya hati Sakitri mendengar ucapan paman gurunya itu. Akan tetapi, paman. Bukankah sejak dahulu bapak guru memimpin Dria Pawitra menjadi sebuah peguruan yang mengutamakan kebenaran dan keadilan? Kita tidak pernah mencampuri pemberontakan para kadipaten terhadap Mataram. Apalagi kita mengetahui bahwa pemberontakan-pemberontakan itu mendapat dukungan dari kompeni Belanda yang sengaja hendak mengadu domba antara Mataram dan para penguasa daerah agar kita menjadi lemah. Sakitri. Engkau ini hendak minta nasihatku ataukah hendak membantah pendapatku? Jangan banyak membantah. Pendeknya, aku menghendaki agar Dria Pawitra bergabung dengan Belambangan menentang Mataram. Dengan demikian, Dria Pawitra baru akan terbebas dari kewancuran. Bagaimanapun juga, Teluk Raja Gan termasuk wilayah kadipaten Belambangan, maka sudah sepatutnya kita membantu Belambangan. Tentu saja Sakitri menjadi penasaran sekali dan ia membana seperti telah diceritakan di bagian depan. Perbantahan itu membuat Bagawan Sarwatama menjadi marah sekali sehingga paman guru dan murid keponakan itu berkelahi dan akibatnya, Sakitri terpukul dan tewas setelah meninggalkan pesan kepada Bagus Sajiwo yang kebetulan lewat di situ bersama Parto atau Tan Swi Hong. Karena menganggap bahwa pesan yang diberikan Sakitri itu sebagai pesan terakhir dan amat penting karena menyangkut pemberontakan Belambangan, maka Bagus Sajiwo terpaksa menunda perjalanannya mengantar Parto pulang ke Tuban dan kini dia bersama gadis Cina yang menyamar sebagai pria itu melakukan perjalanan menuju ke Teluk. Gerajagan untuk mengunjungi perguruan Dria Pawitra dan menyampaikan pesan terakhir Sakitri kepada perguruan itu. Kisar Waguna, ketua Dria Pawitra merasa gelisah. Dia merasakan getaran yang membuat perasaan hatinya tidak nyaman. Setiap orang manusia tidak pernah ditinggalkan getaran ilam yang datang dari Seng Sumber. Gusti Allah Seng Maha Pencipta sesungguhnya tidak pernah meninggalkan semua ciptaannya, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang terlemah sampai yang terkuat. Namun, nafsu-nafsu daya rendah meraja lelah dalam diri manusia, bagaikan asap hitam menutupi jiwa sehingga getaran itu menjadi lemah, bahkan sebagian besar orang tidak merasakan lagi. Kisar Waguna adalah seorang di antara manusia-manusia yang tidak sepenuhnya dikuasai nafsu daya rendah, tidak diperbudak oleh nafsu-nafsunya dan selalu melangkah dalam jalur kebaikan dan kebenaran sesuai dengan jalur yang maha baik dan maha benar. Kisar Waguna tidak sepenuhnya mengandalkan hati akal pikirannya yang seringkali keliru. Dia memperhatikan getaran-getaran yang dia rasakan sebagai tanda atau isyarat pemberitawan. Ketika dia menanti murid utamanya, Sakitri, yang dia utus mencari bagawan Sarwatama dan belum juga pulang, dia merasakan getaran yang membuat dia merasa tidak nyaman. Kisar Waguna menjadi waspada. Dia menyuruh putrinya, Ratna Manohara, untuk memanggil para murid berkumpul di pendapa rumah induk perguruan itu. Sekitar 60 orang murid berkumpul di pendapa, menghadap Kisar Waguna yang didampingi putrinya, Ratna Manohara. Setelah semua murid menghadap, Kisar Waguna berkata dengan nada suara serius. Anak-anakku sekalian, para murid Dria Pawitra, seperti kalian telah mengetahui, Kadipaten Belambangan sedang mengadakan kegiatan untuk menyerang Mataram. Mereka membujuk perguruan kita untuk bergabung dan membantu mereka, akan tetap Piratna yang mewakili perguruan kita, dengan tegas menolak. Sikap dan penolakannya itu benar dan sesuai dengan pendirian kita yang tidak ingin mencampuri pemberontakan dan permusuhan. Kita tidak mau berpihak dan kita hanya akan membelah diri kalau digenggu dan diserang oleh pihak manapun juga. Penolakan kita itu tentu saja menimbulkan rasa tidak suka dan amarah dalam hati para pimpinan belambangan yang bersekutu dengan mereka yang memusihi Mataram, bahkan juga didukung Kumpeni Belanda. Kita sudah mengirim Sakitri untuk menghadap Adi Bagawan Sarwatama untuk minta nasihat dan mendengar pendapatnya. Akan tetapi sampai sekarang Sakitri belum juga pulang. Perasaan hatiku tidak enak, tidak tentram. Aku menduga bahwa belambangan tentu menganggap perguruan kita sebagai musuh karena kita tidak mau bekerja sama dan bergabung. Rasa permusuhan mereka ini tentu saja merupakan ancaman bagi ketenteraman hidup kita. Oleh karena itu, pagi ini kalian aku kumpulkan di sini untuk bersiap siaga, waspada dan tidak lengah akan adanya ancaman itu. Mulai hari ini, harus diatur penjagaan siang. Malam secara bergilir sehingga kita akan dapat mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan, kemudian Ratna Manohara menceritakan pengalamannya ketika ia hadir dalam pertemuan yang diadakan Adipati Belambangan. Ia hadir sebagai utusan perguruan Driapawitra mewakili ayahnya. Di depan para murid Driapawitra yang terdiri dari 17 orang murid wanita dan selebihnya, hampir 5. 10 orang murid laki-laki, Ratna menceritakan keadaan belambangan dengan terperinci. Ayahnya, Kisarwaguna sebetulnya memiliki 3 orang adik seperguruan. Yang pertama adalah Bagawan Sarwatama, dan masih ada 2 lagi adik seperguruan Kisarwaguna, yaitu Kisarwaluhung dan Kisarwajati mereka bertiga dahulunya membantu Kisarwaguna memimpin perguruan Driapawitra. Akan tetapi kini mereka tidak berada lagi di perkampungan perguruan itu. Kisarwaguna telah menjadi seorang pendeta, seorang pertapa sebagai Bagawan Sarwatama. Kisarwaluhung dan Kisarwajati juga belum lama ini meninggalkan perguruan karena mereka ingin merantau. Keduanya tidak pernah menikah dan memang kedua orang ini merupakan petualang-petualang yang suka merantau sebagai pendekar-pendekar gagah perkasa. Apalagi karena mereka berdua maklum akan kemampuan keponakan mereka Ratna Manohara yang biarpun masih muda namun sudah mewarisi dan menguasai semua ilmu dari perguruan Driapawitra dengan baik, bahkan tidak kalah dibandingkan tingkat mereka sendiri. Ketika aku hadir dalam pertemuan di Kadipatan Belambangan itu, persekutuan mereka lengkap, demikian antara lain Ratna Manohara. Bercerita kepada para murid yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Pemimpin pertemuan itu adalah Bagawan Kalasrenggi, Datuk Belambangan yang selain Sakti Mandraguna, juga amat licik dan cerdik. Agaknya Adipatisen seguna alit di Belambangan sudah dikuasai Bagawan Kalasrenggi sehingga segala sesuatu yang mengambil keputusan adalah Bagawan Kalasrenggi itu. Bagawan Kalasrenggi agaknya amat membenci Mataram dan dialah yang mengundang semua golongan untuk bersekutu menentang Mataram. Di dalam pertemuan itu aku melihat banyak tokoh sakti, dan sebagian besar dari mereka menyetujui persekutuan itu. Ketika itu yang tidak mau ikut dalam persekutuan hanya ada tiga orang, yaitu Paman Wiku Menak Jelangger, Mbak Yuken Darmini Murid Nini Kuti Garba dari Gunung Betiri, dan aku sendiri sebagai wakil dari perguruan Dria Pawitra kita, lalu siapa saja yang menjadi anggauta persekutuan itu tanya kisar waguna kepada putrinya. Yang saya ketahui, di sana ada wakil dari Raja Dewa Agung di Kelungkung Bali yang kabarnya membawa banyak sekali pasukan dari Bali. Bali diwakili oleh seorang pemuda bernama Tejakas Mala. Yang kabarnya merupakan murid Bagawan Eka Berata yang sakti Mandraguna, ditemani senopati Bali bernama Chandra Sakti dan Chandra Baya. Ada pula resi sapu jagat dari Gunung Merapi. Juga tampak Bagawan Dewa Katon dari Gunung Meromo. Saya juga melihat wakil dari Kumpeni Belanda yang bernama Arya Berata Dewa, dan masih ada sepuluh jagawan tangguh dari daerah Belambangan. Belambangan sendiri mempunyai banyak. Senopati tangguh, diantaranya Demi Kala, dua orang murid Bagawan Kala Serenggi itu, juga putra kembar Seng Adipati sendiri, dirasani dan dirasanu yang kabarnya juga tangguh dan sakti. Wah, kalau begitu persekutuan itu kuat sekali kata kisar waguna. Pasukan Belambangan yang sudah lama dibangun untuk menandingi Mataram diperkuat pasukan besar dari Bali, dan mungkin saja ada pasukan dari para pemberontak Madura yang membantu. Pasukannya besar dan dipimpin banyak orang sakti, tentu keadaannya menjadi kuat sekali. Kalau benar Belambangan akan segera menyerang pasuruan, maka kadipatan itu terancam bahaya, kanjeng rama, saya melihat bahwa sebagian besar para datuk yang mendukung Belambangan. Adalah orang-orang susat, dan kita semua mengetahui bahwa kerajaan Mataram didukung para pendekar dan satria yang berbudiluhur. Apakah kita akan membantu Mataram, sesuai dengan watak dasar perguruan kita, yaitu menegakkan dan membela kebenaran dan keadilan kisar waguna menghela nafas dan menggeleng kepalanya? Tidak, anakku. Kita harus tetap berpegang kepada peraturan yang telah diadakan pendiri Dria Pawitra, Mendiang Kihar Jamanik, seabad lebih yang lalu. Peraturan itu adalah bahwa setiap orang murid perguruan kita ini tidak akan mencampuri urusan perang antara penguasa daerah karena perang itu hanya merupakan perang antara saudara yang saling memperebutkan kekuasaan. Perguruan Dria Pawitra tidak membentuk pahlawan, melainkan pendekar yang membela kebenaran dan keadilan, menentang yang jahat membela yang benar namun tertindas, tanpa memandang golongan dan dari mana dia datang. Saya mengerti, kanjeng ramah. Akan tetapi, bukankah dalam perang antar daerah itu juga mengandung dua pihak yang benar dan yang salah? Kita harus membela yang benar, bukan? Benar dan salah itu hanya bagaimana kita menilai dan memandangnya. Andai kata terjadi perang antara Belambangan dan Mataram, kita membela pihak manapun, tetap saja ada benarnya dan ada salahnya. Kalau kita membela Mataram, bisa benar karena menurut ceritamu tadi, pihak Belambangan yang angkara murka. Akan tetapi juga bisa salah karena bagaimanapun juga, kita tinggal di daerah atau wilayah Belambangan sehingga dapat dianggap bahwa kita ini kaula Belambangan. Jadi, membela Mataram salah, membela Belambangan juga tidak benar. Kedua pihak masih sebangsa dan sesaudara, karena itu kita tidak akan mencampuri pertikaian antara pemerintahan mereka, kanjeng ramah. Bagaimana kalau kita melihat orang-orang Belambangan, prajurit-prajuritnya, bertindak kejam dan sewenang-wenang terhadap penduduk pasuruan yang mereka serang? Sebetulnya, kalau engkau dan semua murid Dria Pawitra sudah paham akan pendirian perguruan kita, pertanyaan itu tidak perlu kau ajukan lagi, Ratna. Kita akan bertindak menentang siapa saja yang melakukan kejahatan, baik itu orang Belambangan, pasuruan, maupun Mataram. Bukan berpihak kepada siapa saja yang berperang, melainkan berpihak kepada siapa saja yang tertindas oleh orang jahat. Sudah jelaskah sekarang terima kasih, kanjeng ramah. Saya sudah mengerti betul sekarang, kata Ratna Manohara sambil memandang kepada para murid yang berkumpul di situ, seolah ucapannya itu mewakili para murid. Bagus, kalau kalian semua sudah mengerti, tentu kalian juga tahu bahwa kita harus selalu waspada dan siap-siaga. Kita memang tidak mau diajak bersekutu dengan Belambangan dan hal ini mungkin sekali membuat marah kepada Belambangan dan bukan mustahil kalau mereka merencanakan niat yang tidak baik terhadap kita. Biasanya, pihak yang hatinya dipenuhi kebencian, akan selalu curiga kepada orang yang tidak mau mendukung niatnya. Mungkin Belambangan menganggap kita musuh. Mulai sekarang kita harus mengadakan penjagaan siang malam secara bergilir dan semua murid siap menghadapi segala kemungkinan buruk. Demikianlah, mulai hari itu para murid pergeruan Dria Pawitra secara bergilir mengadakan penjagaan ketat siang malam dengan penuh kewaspadaan. Pada suatu siang, dua orang pemuda datang ke perkampungan pergeruan Dria Pawitra. Karena para murid yang berjaga di pintu gerbang perkampungan tidak mengenal dua orang pemuda itu, tentu saja mereka merasa curiga dan sebentar saja belasan orang murid pergeruan itu sudah berkumpul di pintu gerbang dan menghadang dua orang pemuda itu sambil memandang penuh kecurigaan. Pemuda pertama gagah dan cukup tampan, namun tidak menimbulkan kecurigaan karena tidak ada yang luar biasa pada dirinya. Akan tetapi pemuda yang kedua itulah yang membuat mereka curiga dan heran. Pemuda kedua itu bertubuh kecil, agak pendek, namun wajahnya tampan sekali. Kulitnya putih halus, rambutnya hitam, panjang dan digelung ke atas namun ketampanannya tampak asing karena sepasang matanya sipit dengan kedua ujungnya berjungat ke atas. Dua orang pemuda itu adalah Bagus Sajiwo dan Parto. Seperti kita ketahui, Parto adalah penyamaran Tan S.W.I. Hang, puteri mendiang Tan Bengki yang tinggal di Tuban. Bagus Sajiwo menunda niatnya mengantar gadis itu pulang ke Tuban setelah perahu ayah gadis itu terbalik di Selat Bali daerah Belambangan karena Bagus Sajiwo ingin lebih dulu. Menyampaikan pesan terakhir Sakitri kepada perguruan Dria Pawitra. Parto atau Tan S.W.I. Hang menyetujui, maka pergilah mereka ke perguruan itu dan kini mereka telah tiba di perkampungan perguruan Dria Pawitra. Kisanak, siapakah Handika berdua dan ada keperluan apa Handika datang berkunjung ke perkampungan kami tanya seorang murid. Melihat belasan orang itu bersikap garang dan memandang penuh kecurigaan, Bagus Sajiwo, tersenyum dan bertanya, Kisanak, apakah benar bahwa perguruan Dria Pawitra berada di sini benar, di sini perkampungan perguruan Dria Pawitra. Siapakah Handika dan kepentingan apa yang membawa Handika datang berkunjung Bagus Sajiwo merangkap kedua tangan depan dada sebagai salam penghormatan dan gerakannya ini diikuti Parto. Maaf kalau kami mengganggu. Saya bernama Bagus Sajiwo dan temanku ini adalah Kiparto. Kami datang berkunjung membawa pesan kisah Kitri untuk disampaikan kepada Ketua Dria Pawitra, mendengar ucapan Bagus Sajiwo yang menerbut nama Sakitri, sikap para murid Dria Pawitra itu segera berubah ramah. Mereka maklum bahwa dua orang muda ini membawa berita yang amat penting tentang Sakitri, berita yang sudah ditunggu-tunggu oleh ketua mereka. Mereka menahan hasrat untuk segera mendengar berita itu dari mulut dua orang pemuda ini, tidak berani lancang mendahului guru mereka. Ah, silakan masuk, dan mari kami antarkan Andika berdua menghadap Kisar Waguna, guru kami kata murid yang tadi bertanya. Bagus Sajiwo dan Parto segera diantar oleh lima orang murid menuju ke rumah induk tempat Kisar Waguna. Kisar Waguna dan Ratna Manohara menerima dua orang pengunjung ini di ruangan tamu yang cukup luas. Karena menduga bahwa dua orang yang membawa pesan Sakitri ini tentu akan berbicara tentang urusan yang penting, maka Ketua Dria Pawitra dan puterinya itu menerima mereka tanpa dihadiri para murid lain. Silakan duduk, anak mas berdua, kata Kisar Waguna dengan sikap ramah. Terima kasih, Paman, kata Bagus Sajiwo dengan sikap hormat sambil memberi salam penghormatan yang diikuti Parto. Mereka lalu duduk berhadapan dengan ayah dan anak itu, terhalang meja besar. Diam-diam diakagum melihat Ratna Manohara. Yang cantik jelita dan anggun, sikapnya lembut namun berwibawa dan pandang matanya yang tajam itu seolah hendak menjenguk isi hatinya. Apakah benar saya berhadapan dengan Ketua Perguruan Dria Pawitra benar sekali, anak mas? Aku adalah Kisar Waguna, Ketua Dria Pawitra, dan ini adalah anakku, Ratna Manohara. Andika berdua siapakah, anak mas? Dan berita apa yang kalian bawa mengenai murid kami Sakitri Paman Sar Waguna, saya bernama Bagus Sajiwo, dan sahabat saya ini bernama Kiparto. Kisah nak, kalau kunjungan Andika berdua ini beri tiket baik, mengapa harus berbohong tiba-tiba Ratna Manohara menegur dengan suara lembut, namun tegas dan sepasang matanya memandang penuh selidik. Bagus Sajiwo terkejut. Berbohong tanda tanya hem, dia ini sudah pasti bukan Kiparto karena ia seorang perempuan, kata pula Ratna Manohara. Ratna tanda seru Kisar Waguna menegur putrinya. Kan Jeng Rama, ia memang seorang perempuan. Mereka tidak dapat menipu saya, mendengar ini, Tan S.W.I. Hang tersenyum. Memang benar. Adik Ratna ini memiliki pandangan yang amat tajam. Saya memang seorang perempuan. Maafkan penyamaran ini, Bagus Sajiwo juga tersenyum dan cepat menyambung. Maafkan kami, Paman. Sesungguhnya lah, gadis ini bernama Tan S.W.I. Hang, seorang gadia Cina dan hanya karena terpaksa saja ia menyamar sebagai seorang laki-laki dengan nama Parto agar perjalanan kami tidak mengalami banyak gangguan. Sama sekali kami tidak mempunyai niat buruk terhadap perguruan Paman, Kisar Waguna mengerutkan alisnya. Dia harus berhati-hati karena keadaan pada saat itu gawat dengan adanya kemungkinan sikap permusuhan dari lambangan terhadap perguruannya. Dia tidak mengenal dua orang pemuda ini dan adanya penyamaran seorang gadis Cina menjadi seorang pemuda, menimbulkan kecurigaannya. Anak Mas Bagus Sajiwo, sebelum Adika menceritakan tentang sakit riharap lebih dulu menjelaskan mengapa nona sahabatmu ini harus menyamar sebagai pria, agar kami tidak menjadi curiga, ceritanya panjang, Paman. Baiklah akan saya singkat saja. Saya menumpang di perahu milik ayah adik Tan S.W.I. Hang ini yang melakukan pelayaran dagang dari Tuban menuju ke Belambangan. Akan tetapi setibanya di dekat Belambangan, perahu kami diserang orang-orang Belambangan sehingga tenggelam. Semua penumpangnya jatuh ke lautan dan kebetulan kami berdua mendapat perlindungan gusti Allah sehingga dapat terdampar ke pantai dan selamat. Kami lalu melakukan perjalanan dan saya hendak mengantarkan adik Tan S.W.I. Hang pulang ke Tuban. Agar perjalanan lebih aman, saya sarankan agar adik ini menyamar sebagai seorang pria dengan nama Parto. Begitulah sesungguhnya apa yang terjadi sehingga terpaksa adik Tan S.W.I. Hang menyamar sebagai Ki Parto, Paman, Kisarwaguna mengangguk-angguk. Baiklah, kami percaya keteranganmu itu, anak Mas Bagus Sajiwo. Sekarang ceritakan tenatang pertemuanmu dengan murid kami Sakitri dan apa pesan yang harus Andika sampaikan kepada kami. Ketika kami berdua melakukan perjalanan hendak ke Tuban, di tengah perjalanan itu kami melihat dua orang berkelahi. Yang lebih muda sudah roboh dan yang tua hendak membunuhnya. Kami segera mencegah pembunuhan itu dan yang tua lalu pergi. Kami mencoba untuk menolong orang yang terluka itu. Dia adalah Ki Sakitri, Paman, ahaha tanda seru ayah dan anak itu berseru kaget. Lalu bagaimana dengan murid kami Sakitri lukanya parah, Paman dan dia tidak dapat diselamatkan lagi. Dia tewas dan kami berdua hanya dapat menguburkan jenazahnya, wajah Kisarwaguna berubah merah karena marah. Hem, Sakitri tewas? Katakan, anak mas. Siapa yang membunuh murid kami dan mengapa dia dibunuh Paman? Tadinya kami melihat dua orang itu berkelahi, kami tidak dapat mencampuri karena kami tidak mengenal mereka dan tidak tahu urusannya. Namun dari percakapan mereka, kami mendengar bahwa yang muda yang bernama Sakitri. Setelah Sakitri roboh dan hendak dibunuh dengan tongkat oleh lawannya, barulah kami turun tangan menjegahnya. Kemudian, dalam keadaan terluka parah, sebelum menghembuskan. Napas terakhir, Sakitri meninggalkan pesan dan minta kepada kami untuk menyampaikan pesan itu kepada Paman Sarwaguna, Anak Mas Bagus Sajiwo, cepat katakan apa yang dipesan oleh murid kami Sakitri yang malang itu, dan siapakah yang membunuhnya? Hanya dua buah pesannya sebelum dia meninggal dunia, Paman, yaitu pertama bahwa perguruan Dria Pawitra terancam, akan diserbu oleh belambangan. Adapun yang kedua adalah bahwa kakek yang membunuhnya itu, dia sebut Paman Sarwatama, telah menjadi pengkhianat. Itu saja, Paman pesannya. Kisarwaguna mengepal tinju dan suaranya menggetar marah ketika dia bicara. Adibagawan Sarwatama. Ah, sedemikian jauhnya dia tersesat, mendukung belambangan dan mau mengkhianati Dria Pawitra yang akan jengrama, semua itu telah terjadi. Kakang Sakitri telah tewas di tangan Paman Guru Sarwatama yang mendukung belambangan memusuhi perguruan kita. Yang penting sekarang, kita harus waspada dan melakukan penjagaan yang ketat untuk menahan serbuan mereka, diam-diam Bagus Sajiwo merasa kagum kepada gadis yang anggun dan tampak serius itu walaupun kata-katanya lembut. Jelas ya seorang gadis yang tenang dan penuh ketabahan. Engkau benar, Ratna. Sekarang kumpulkan semua murid dan aturlah penjagaan yang kuat dengan mengerahkan semua tenaga. Aku masih ingin bicara dengan anak Mas Bagus Sajiwo dan Nona Hang ini, Kisarwaguna merasa sukar mengingat nama tan SWI Hang dan yang ia ingat hanya nama akhirnya Hang saja. Setelah puterinya keluar dari ruangan itu, Kisarwaguna berkata kepada Bagus Sajiwo. Anak Mas, Andika berdua telah berjasa besar menolong kami dan bersusah payah memenuhi pesan. Mendiang sakit rimurid kami, padahal Andika berdua sama sekali tidak pernah mengenalnya. Sungguh Andika berdua telah melimpahkan budi kebaikan terhadap kami dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Paman Sarwaguna, apa yang kami lakukan adalah semata metu merupakan kewajiban kami harap Paman tidak berterima kasih kepada kami hanya Gisti Allah saja yang berhak menerima puji syukur dan terima kasih atas segala berkahnya kepada kita semua. Kisarwaguna mengangguk-angguk dan memandanak penuh kagum kepada Bagus Sajiwo. Anak Mas Bagus Sajiwo, Andika masih begini muda sudah memiliki kebijaksanaan. Ingin sekali kami mengetahui, siapakah orang tua Andika, ayah saya bernama Kita Jomanik dan ibu saya Retno Susilo, mereka tinggal di lareng gunung Kaui, Paman. Ada pun guru saya mendiang-eyang buyut guru Ki Ageng Mahendra, Duh Jagat Dewa Batara Tanda Seru Ki Sarwaguna berseru, bukankah Kita Jomanik itu yang terkenal dengan julukan Pecut Sakti Bajra Kirana dan Ki Ageng Mahendra adalah manusia setengah dewa yang bertapa di pegunungan Ijen Seru Ki Sarwaguna dengan matu, terbelalak. Ah, Paman. Orang tua saya dan guru saya adalah manusia-manusia biasa saja sesuai dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti manusia-manusia lain, sesuai dengan kehendak gusti Allah, hebat tanda seru. Ah, semua ini tentu telah diatur oleh Seng Hyang Widiwisesa yang mengatur seluruh halam maya pada. Perguruan kita Dria Pawitra sedang terancam dan tanpa diduga-duga di sini muncul murid Ki Ageng Mahendra dan putra Ki Tejomanik si Pecut Sakti Bajra Kirana. Anak Mas Bagus Sajiwo, kami mohon kepadamu, bantu dan tolonglah kami, anak mas. Bantulah kami menghadapi ancaman orang-orang belambangan tenanglah, Paman. Kalau memang Paman sekalian terancam bahaya, tentu saja saya akan membantu Paman menghadapinya, aduh, terima kasih, anak mas dan. Nona Hong ini, aku percaya bahwa engkau tentu bukan gadis sembarangan, melainkan seorang gadis yang sakti pula, airh, Paman, saya ini seorang gadis biasa saja, kata S.W.I. Hong. Paman, adik tan S.W.I. Hong ini seorang gadis Cina yang pandai ilmu silat dan merupakan seorang gadis yang tangguh sekali, nah, dugaanku benar. Nona Hong, maukah engkau memberitahukan siapa orang tuamu dan siapa pula gurumu mendengar pertanyaan ini, S.W.I. Hong menggigit bibirnya karena ia diingatkan akan ayahnya yang tewas dan belum ia temukan jenazahnya, ia tidak mampu menjawab dan terpaksa memejamkan mat menahan tangis. Akan tetapi justru karena ia memejamkan mata, maka air mata yang sudah menggenangi pelupuk matanya menetes turun ke atas pipinya. Ia cepat mengusap air matanya dan menahan perasaannya agar tidak menangis, akan tetapi tetap tidak berani membuka suara untuk menjawab karena suaranya tentu akan menunjukkan bahwa ia menangis. Melihat ini, kisah Rwaguna terkejut. Sebagai seorang yang berpengalaman, tahulah dia bahwa gadis itu menahan tangisnya. Ah, maafkan aku, Nona, akan tetapi, mengapakah bagus Sajiwo berkata? Maaf, Paman. Adik S.W.I. Hong memang sedang berduka karena kematian ayahnya. Baiklah, saya yang akan menjawab pertanyaan Paman tadi dan menerangkan. Adik Tan S.W.I. Hong ini adalah puteri dari Paman Tan Bengki, seorang pemilik perahu dagang yang tinggal di Tuban. Adik Hong telah belajar ilmu silat dari ayahnya sendiri sehingga ia memiliki ilmu pedang yang cukup tangguh. Ketika Paman Tan Bengki berlayar membawa dagangan, saya dan seorang sahabat saya bernama Joko Darmono ikut dalam perahu. Adik Hong ini juga ikut. Akan tetapi perahu kami itu diserang oleh orang-orang belambangan sehingga tenggelam. Kami semua cerai beraih diombang ambingkan ombak lautan yang dasyat. Akan tetapi sebelum kami semua terlempar ke lautan, kami melihat bahwa Paman Tan Bengki roboh dan tewas terkena tembakan senjata api dari para penyerang. Akhirnya kami berdua, atas berkah Gusti Allah, dapat terdampar dan mendarat dengan selamat. Akan tetapi kami tidak melihat para penumpang yang lain, juga sahabat saya Joko Darmono tidak dapat kami temukan. Entah dia tewas atau selamat, hanya Gusti Allah yang mengetahui. Kami sudah menyusuri pantai beberapa hari namun tidak dapat menemukan mereka. Juga kami tidak dapat menemukan jenazah Paman Tan Bengki. Lalu saya mengambil keputusan untuk mengantar adik Hong pulang ke tuban seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Paman, Kisar Waguna memandang kepada S.W.I. Hang yang kini dam saja sambil menundukan mukanya, tidak menangsis dan sudah berhasil menenangkan hatinya. Kisar Waguna merasa kasihan dan sekarang baru menyadari bahwa gadia Cina itu ternyata cantik manis, berkulit putih mulus dan memiliki daya tarik yang kuat. Dia lalu mengerutkan alisnya dan memandang kepada Bek Zsajiwo. Harapan yang tadi timbul dalam hatinya terguncang keraguan. Anak Mas Bagus Sajiwo, maafkan pertanyaanku ini. Apakah Handika sudah beristri setelah bertanya demikian? Kisar Waguna menoleh kepada S.W.I. Hang. Bagus Sajiwo tersenyum dan menjawab. Wah, Paman. Berpikir untuk menikah pun belum pernah, apalagi menikah. Saya masih terlalu muda untuk berkeluarga, Paman. Kalau adik Tan S.W.I. Hang ini, ia sudah bertunangan, Paman. Tunangannya juga seorang pemuda Cina yang gagah perkasa, bernama S.Y.E. Tiong. Akan tetapi, ah, dia pun ketika itu ikut terlempar ke lautan dan terpisah dari kami, hati kisar Waguna merasa lega dan senang mendengar Bagus Sajiwo belum menikah dan tidak mempunyai hubungan dengan S.W.I. Hang seperti yang tadi dia khawatirkan. Semakin tebal keinginannya untuk menjodohkan putri tunggalnya dengan pemuda ini. Akan tetapi dia pun merasa ibah kepada S.W.I. Hang. Kematian ayah dan kehilangan tunangan yang belum diketahui mati atau hidup. Nona Hong, harap maafkan pertanyaanku tadi kalau itu menggugah kedukaan dalam hatimu, S.W.I. Hang menghela nafas panjang dan mencoba untuk tersenyum. Paman tidak bersalah karena Paman belum tahu ketika mengajukan pertanyaan. Pula, pertanyaan itu wajar, hanya sayalah yang lemah dan kurang tabah menerima kenyataan yang pahit ini. Saya sedang berusaha memenuhi nasihat bagus, yaitu menyerah sepenuhnya kepada kekuasaan Tuhan. Pada saat itu terdengar bunyi kentongan dipukul gencar dan terdengar suara banyak orang berlari-lari dan teriakan-teriakan. Tanda bahaya! Mungkin mereka sudah datang menyerang kata kisar Waguna sambil bangkit dari tempat duduknya. Anak Mas Bagus Sajiwo dan Nona Hong, kami mohon bantuanmu setelah berkata demikian, ketua Dria Pawitra itu melangkah keluar. S.W.I. Hang memandang kepada Bagus Sajiwo yang menganggu kepadanya dan mereka berdua juga segera mengikuti kisar Waguna keluar dari rumah induk itu. Semua murid Dria Pawitra yang berjumlah 17 orang murid wanita berusia antara 25 sampai 30 tahun, dan sekitar 50 orang murid pria, semua berkumpul di depan dan belakang pintu gerbang perkampungan perguruan mereka. Ketika kisar Waguna muncul, para murid memberi jalan dan ketua Dria Pawitra itu keluar dari dalam pintu gerbang, diikuti oleh Bagus Sajiwo dan Parto. Setelah mereka tiba di luar pintu gerbang, mereka melihat Ratna Manohara sudah berada di situ, berhadapan dengan sekitar 100 orang prajurit belambangan yang dipimpin oleh 4 orang. Kisar Waguna dan Ratna segera mengenali Bagawan Sarwatama di antara 4 orang itu. 3 orang yang lain tidak dikenal Kisar Waguna, akan tetapi Ratna berbisik kepada ayahnya. Dua orang raksasa itu adalah Dwi Kala, Senopati-Senopati Belambangan, murid-murid Bagawan Kala Selenggi, Kanjeng Rama. Harap hati-hati, saya kira dua orang itu tentu tangguh sekali. Dan siapa pria yang tampan matanya kebiruan dan memakai sepatu tinggi itu? Pakainya bukan seperti orang Jawa, tanya Kisar Waguna. Saya tidak mengenalnya, kata Ratna Manohara. Bagus Sajiwo juga mengenal tiga orang di antara empat pemimpin pasukan itu. Dua tahun yang lalu, ketika dia pulang ke rumah orang tuanya di Gunung Kawi, ayah ibunya yang dibantu lindu Aji dan Sulastri sedang menghadapi jagawan-jagawan yang sakti dari persekutuan Belambangan. Dua orang raksasa itu, Kaladama dan Kalajana yang terkenal dengan julukan Mikala, termasuk di antara para penyerang itu. Ada pun orang ketiga yang berusia sekitar 50 tahun dan berpakaian pendeta adalah Bagawan Sarwatama yang telah merobohkan sakitri. Akan tetapi dia tidak mengenal orang yang keempat yang juga tidak dikenal oleh Kisar Waguna dan Ratna. Orang yang tidak dikenal itu bukan lain adalah Raden Satyabrata, kini menggunakan sebutan Raden apabila dia memperkenalkan dirinya. Sebutan itu membuat dia merasa naik derajatnya. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Raden Satyabrata mengunjungi Adipati Belambangan dan sebagai seorang utusan atau wakil yang mempunyai kekuasaan tinggi dari Kumpeni Belanda, dia diterima dengan hormat dan girang oleh persekutuan Belambangan. Ketika Adipati Sentuguna Alit menerima usul Bagawan Kalas Renggi agar mengirim pasukan menundukan perguruan Dria Pawitra yang tidak mau membantu Belambangan dan mendengar. Bahwa perguruan itu cukup kuat, dia minta bantuan Raden Satyabrata untuk membantu pasukan itu menundukan perguruan Dria Pawitra. Tentu saja ini atas usul Bagawan Kalas Renggi yang maksudnya hendak menguji kesaktian dan juga kesungguhan hati wakil Kumpeni membantu Belambangan. Itulah sebabnya mengapa kini Raden Satyabrata menemani Dini Kala dan juga Bagawan Sarwatama untuk menundukan perguruan itu. Bagawan Sarwatama memang sudah terpengaruh oleh bujukan Bagawan Kalas Renggi untuk membantu Belambangan dengan janji-janji muluk kelak mendapat imbalan kedudukan tinggi dan terhormat. Tadi, ketika pasukan Belambangan yang terdiri dari kurang lebih 100 orang dipimpin 4 orang itu tiba, Retno Manohara yang lebih dulu mengetahui. Gadis ini lalu dengan cepat mengatur para murid untuk bersiap dan memimpin mereka yang jumlahnya sekitar 70 orang itu menghadapi pasukan Belambangan, menghadang di depan pintu gerbang. Ketika gadis itu mengenal Bagawan Sarwatama berada di antara pimpinan pasukan Belambangan, ia mengepal tinju, teringat akan kematian sakit ri di tangan pendeta yang berhianat terhadap Ria Pawitra itu. Ia merasa penasaran sekali. Melihat paman gurunya yang dulu membantu ayahnya memimpin Ria Pawitra kini malah memusuhi perguruan sendiri. Kisar wa guna tak dapat menahan kemarahannya ketika melihat Bagawan Sarwatama berdiri di depan pasukan Belambangan dengan sikap congkak, mulutnya tersenyum mengejek. Akan tetapi demi kala yang mengenal Bagus Sajiwo terkejut bukan main. Mereka pernah melihat betapa Bagus Sajiwo bahkan dapat mengalahkan terjakas malah. Maka, kala dama yang berdiri di sebelah Satya Brata berkata lirih, Raden, harap hati-hati terhadap pemuda yang berdiri di belakang kisar wa guna itu. Dia itu sakti mandra guna Satya Brata tersenyum mengejek, Hem, kau lihat saja, sebentar lagi dia akan mati di tanganku. Ratna Manohara yang berdiri dekatan S.W.I. Hang, berbisik kepada gadis Cina itu. S.W.I. Hang, jangan melibatkan diri dengan perentangan kami dengan mereka. Aku akan merasa menyesal kalau engkau sampai menjadi korban, S.W.I. Hang tersenyum. Ratna, jangan berkata begitu. Lupakah engkau bahwa ayahku tewas di tangan orang-orang Belambangan? Mereka itu juga musuhku. Kini dua pihak sudah bergerak, melangkah maju saling menghampiri. Setelah kedua pihak berada dalam jarak dekat dan pimpinan masing-masing sudah saling berhadapan, kisar wa guna memandang kepada bagawan Sarwatama dan berkata dengan suara lantang dan tegas. Adi Sarwatama, engkau telah membunuh. Sakitri, membantu kadipatan Belambangan mempersiapkan perang, dan berhianat kepada perguruan Dria Pawitra. Setelah engkau bertapa dan menjadi pendeta sekian lamanya, memakai sebutan bagawan, mengapa engkau membiarkan nafsu menyeretmu ke dalam kesesatan? Lupakah engkau akan semua ajaran dan petuah mendilang guru kita? Heheheh bagawan Sarwatama terkekeh, kakang Sarwa guna, semua tuduhanmu itu keliru. Aku tidak membunuh Sakitri, melainkan dia sendiri yang mencari kematian karena dia telah berani menentang aku sebagai paman gurunya. Kalau dia tidak kurang ajar dan tidak berani menentang aku, tentu dia tidak mati. Bagaimana sih engkau mengajarkan tata krama, tata susila, kepadanya? Adapun mengenai aku membantu kadipatan Belambangan, bukankah kita ini kaulah Belambangan? Engkau yang melupakan ajaran teri bakti, yaitu bakti. Kepada Seng Hyang Widi, bakti kepada orang tua, dan bakti kepada negara. Kadipatan Belambangan adalah negara kita, maka tentu saja aku membelanya. Kalau engkau tidak mau membantu Belambangan, justru engkau lah yang tidak setia kepada negara dan bukan seorang warga negara yang baik. Dan aku sama sekali tidak berhianat kepada Dria Pawitra, bahkan sebaliknya aku ingin mengangkat derajat perguruan kita. Kalau perguruan Dria Pawitra kini mendukung kadipatan Belambangan, tentu kelak perguruan kita akan menerima bantuan dari kadipatan dan menjadi semakin kuat dan besar. Kisarwaguna menahan kemarahannya mendengar alasan yang dibuat-buat itu. Dengan sikap gagah dan suara tegas dia berkata, Sarwatama, sekarang engkau datang bersama pasukan Belambangan, apakah engkau kehendaki bagawan Sarwatama menoleh kepada Dmi Kala yang merupakan senopati-senopati Belambangan dan merekalah yang memimpin pasukan itu sehingga lebih tepat kalau mereka yang menjawab pertanyaan kisarwaguna itu. Kala Dhamma, orang pertama dari Dmi Kala, melangkah maju. Raksasa muka hitam itu wajahnya menyeramkan. Bukit Hidingnya yang dulu terkena pukulan Retno Susilo, ibu Bagus Sajiwo. Melesak ke dalam menjadi pesek sekali, dan daun telinga kirinya juga buntung, dahulu terbabat pedang Sulastri, istri Lindu Aji. Kini dengan lagak sombong diberkata dengan suaranya yang menggeledek. Kisarwaguna, kami mikala, aku dan adikku ini, adalah senopati utusan Gusti Adipati di Belambangan untuk mengundang Andika agar sekarang juga ikut bersama kami menghadap Gusti Adipati, kisarwaguna mengerutkan alisnya. Harapankah jelaskan dulu, ada urusan apakah seng Adipati Belambangan mengundang aku menghadap? Haha, Andika tidak tahu ataukah pura-pura tidak tahu? Ketika Gusti Adipati mengadakan rapat pertemuan di Belambangan beberapa waktu yang lalu, beliau juga mengundang perguruan Dria Pawitra. Andika hanya mewakilkan kepada putri Andika itu untuk menghadiri pertemuan, kaladama menunjuk ke arah Ratna Manohara yang berdiri tegak dan anggun. Akan tetapi wakil Dria Pawitra dengan angkuhnya menyatakan bahwa Dria Pawitra tidak mau menggabungkan diri dengan Belambangan untuk menghadapi musuh besar kita Mataram. Nah, karena keterangan itu hanya dinyatakan oleh seorang gadis muda, maka Gusti Adipati belum menganggapnya. Sungguh-sungguh dan sekarang mengundang Andika untuk memberi penjelasan kepada beliau akan pendirian Dria Pawitra. KZ Terima kasih telah menonton!